Kita beralih ke informasi lainnya, ruang terbuka hijau di Jakarta terus diperluas dan salah satunya yang ada di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Dan memang katanya kabarnya seluas 3 hektare. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada lars putri di sana. Silahkan laras untuk informasinya. Hai, selamat pagi Carol dan juga Ben. Memang benar ya, lahan terbuka hijau di Jakarta ini sepertinya semakin diperluas. Kalau biasanya Jakarta itu terkesan minim yang hijau-hijau, tapi jangan salah karena tempat saat ini saya berdiri, ini seperti perkebunan suasananya. Kalau dilihat di belakang saya ini ada empang yang berisikan ikan nila, lalu juga ada beberapa hewan ternak yang direwat oleh warga. Di sini secara bersama-sama ada hewan kalkun dan juga ada kambing. Dan di belakang saya ini juga ada berbagai macam tanaman sayur dan juga obat-obatan, seperti ada kangkung, bayam, timun, bawang, dan masih banyak lagi. Dan sebetulnya lahan seluas 3 hektare ini tidak cuma itu saja, tetapi di sini pun juga ada titik kumpul warga, yaitu ada beberapa saung dan juga ada lapangan sepak bola dan juga ada lapangan voli yang masih tengah dibangun. Dan menariknya sebetulnya kawasan ini sebelumnya adalah tempat pembuangan sampah yang memang sudah terbengkalai, tetapi warga di sini berhasil memiliki ide yang cemerlang untuk menyulap kawasan ini menjadi ruang terbuka hijau seperti saat ini. Dan sebetulnya pembangunan masih belum selesai dan masih terus dibangun untuk kawasan ini karena nantinya rencananya akan ada lapangan serbaguna dan juga lapangan bulu tangkis bagi warga. Semoga dapat bermanfaat ya bagi warga di sekitar sini dan juga warga Jakarta kembali ke Keral dan juga Ben.